Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Oke guys ya Dan kali ini gue bakal lanjutin gameplay Neverland Era guys ya Oke guys, untuk kali ini Gamer School main gameplay Neverland Era lagi guys ya Cuman di gameplay Neverland Era ini Disini gue bakal bahas buat kalian tips cara menggunakan prasasti Ya guys ya, prasasti misterius Ataupun prasasti VAE guys ya Pas kalian itu ibaratnya masuk ke dungeon VAE Sorry banget, ini gue baru bahas Sebenernya harusnya dari kemarin sih guys Tapi gue baru ngeh banget gitu guys ya Oke, disini gue akan kasih tau buat kalian tips prasasti VAE ya guys Nah, untuk gambar prasasti VAE nya itu seperti apa Nanti gue bakal tunjukin buat kalian guys ya Nah, kita langsung aja masuk ke ransel Nah, bagi kalian yang udah sering ibaratnya lawan dungeon VAE Ya, ibaratnya buat cari fragment ataupun apa Pasti kalian bakal dapet yang namanya prasasti VAE nya langsung Atau prasasti misterius nya ya guys ya Nah, untuk gambar prasasti misterius nya kalian bisa lihat aja disini guys Mana ya gambarnya, gue agak lupa sih gambarnya guys Kalau gak salah gambarnya ada emblem kayak ada sayap Nah, ini dia guys ya Nah, ini adalah prasasti misterius VAE guys ya Kalian bisa dapet itu di dungeon VAE ya guys ya Kalian bisa cek aja disini Nah, disini kalian bisa lihat aja Nah, buat kalian yang sering ibaratnya masuk ke ibaratnya bos-bos kayak di dungeon VAE Ya, biar biasanya kalian nih Kayak kalau disini kalian bisa dapet sih guys ya Cuma, kalau menurut gue Kalau dapet itu gak Gak sekaligus langsung dapet ya Biasanya sih cuma fragment doang guys ya Kalau kalian mau dapet ya Kalian harus biasanya itu Hadiah sweep tinggi guys Nah, ini ada event jam 12 Nanti kita bakal ikut aja guys ya Oke, dan kita bakal bahas dulu Untuk yang di dungeon VAE Nah, cara gunain gimana bang? Kalau sudah dapet ibaratnya udah dapet prasasti misterius VAE-nya Itu cara gunain gimana Gampang banget Kalian tinggal langsung aja masuk ke mount ya guys ya Nah, terus kalian bisa langsung ke VAE Nah, ke VAE disini guys Nah, ini dia Sorry banget ya guys ya Oke, disini ada yang namanya tukar fragment Kalian langsung klik aja ya Tapi disini gue bakal pake Miko Kenapa gue pake Miko? Karena Miko itu bagus banget guys ya Ini buat kalau naikin attack juga bagus sih Menurut gue sih Cuma gue udah ada VAE yang SSR sih guys ya Yang untuk free play Bagi kalian yang mainnya free play Kalian pasti udah dapet yang SSR yang ini guys ya Namanya Valen Mage ya guys ya Kalian udah dapet Tapi kalau yang setingkat SSR Kalian gak bakal bisa dapet Prasasti Prasasti misterius VAE-nya ya guys ya Gak bakal bisa dapet guys ya Kenapa bang gak bisa dapet? Karena ini kelasnya itu SSR guys ya Kalau kalian kelasnya itu Sampai kalau gak salah SR Kalau gak R ya Pokoknya SR, R, sama N Itu kalian baru bisa dapetin Atau bisa tukar fragmentnya ya guys Cuma gue gak tau Kita bisa liat aja Untuk dungeon Di PAE-nya Itu dungeon PAE itu Ibaratnya Berapa boss sih yang bisa kita dapetin gitu ya Ini ada yang bahasa Apa? Cina coy Nah ini ada kuil magis Sudah sampai kuil magis Berarti kalau sampai kuil magis Kita bisa liat aja guys ya Kuil magis itu berarti Dungeon VAE Apa gitu Apakah sampai N doang Ataupun apa Gue juga gak sebarang tau Kita liat aja Nah berarti sampai ini guys Sampai SR ya Cuma untuk yang selanjutnya Yang ini mungkin habis pas kalian Ngelauin goti ya Goti ya ya Goti atau S apa VAE SR yang satu ini guys ya Oke kita bakal ambil hadiahnya Nah Oke kita lanjut lagi guys Cara nukernya Langsung aja ya guys ya Kan misalnya di tukar fragment Klik aja Tukar fragment Nah disini gue ada 660 guys ya Nah tugasnya Ibaratnya dari Prasasti Misterius ini Kalian bisa tukar Nanti fragmentnya guys ya Kalian bisa langsung aja Bebas sih terserah kalian Satu fragment Itu 24 Prasasti Ya guys ya 24 Prasasti Jadi kalau kalian Fullin semuanya Itu berapa Kalau gue sampai 660 ya Oh Cuma sampai 648 Itu cuma 27 Fragment guys ya Wow Banyak banget Coba gak masalah Ini gak bakal Gue langsung pake Kenapa Gue gak pake Gue tunggu nanti kebuka PAE yang selanjutnya guys ya Soalnya Untuk dungeon PAE yang sekarang Kalian harus sesuai Dengan CV kalian Baru kalian itu Bisa masuk Ibaratnya bisa masuk Bukan bisa masuk Bisa Ngalahin lah guys ya Bisa ngalahin PAE nya langsung Jadi seperti itu guys ya Kalau kalian udah ngalahin PAE Kalian bisa dapet fragment Dan kailan Bisa dapet PAE nya langsung Ya buat bantu kalian Cuma kalau gue udah ada SSC Sebenernya gak perlu banget sih guys Cuma gak apa-apa Buat bahan Koleksi Dan juga buat naik kantin CP juga guys ya Cuma disini Gue gak bakal langsung Banyak Kita bakal pake Sedikit aja guys ya Kalian bisa liat aja Disini kita bakal Sebagai contoh aja ya guys ya Buat barangkali kalian Ada yang belum tau Bagi kalian ada yang belum tau ya guys ya Belum tau Kalau gak masalah sih Gak apa-apa Ya guys ya Ini bagi yang belum tau aja Kalian bisa liat aja Disini gue bakal Nah Bakal tukar Nanti kalian bisa startup guys ya Cuma Cuma satu Tapi guys ya Jadi seperti itu Jadi tugasnya Prasasi itu Buat tukar fragment Nah fragmentnya itu Kalian bisa langsung Start up Bintangnya Bintang fragmentnya Jadi seperti itu guys ya Oke Dan itu juga bisa Ningkatin skill dari VA-nya Dari segi attack Surrender armor HP dan defense Kalau VA-nya sih Semuanya kayak gitu Semua sih Gue liat itu Semuanya kayak gitu Semua guys Kayak bisa liat Attack Surrender armor HP dan defense Jadi seperti itu guys ya Oke Jadi itu Butuh pembahasan Buat cara Menggunakan Prasasi misterius VA-nya Silahkan Jangan coba Oke Dan disini Ada waktu luang Kita bakal masuk Ke pesta siang guys ya Ini jam 12 siang Coy Kita bakal coba Gue belum tau Untuk pesta siang ini Kayak gimana gitu guys ya Kita bakal coba Liat aja Oke Oh lawannya Kotak coy Oh iya guys ya Untuk Neverland era ini Kadang Agak ngebug ya guys ya Ngebugnya itu Dari segi Gambarnya guys ya Gue juga udah Comment di Playstore-nya langsung Jadi kalau gue Masuk itu Ada ngebug guys ya Ini hanya Sekedar Ibadah Pembahasan aja ya guys Karena gue udah bahas Videoku sebelumnya Ya guys ya Dan disitu Pas gue masuk Kalau gak salah Di kuil 9 jiwa Ya guys ya Di kuil 9 jiwa Gue masuk ke situ Itu layarnya Itu kayak Agak warna-warna Gue gak tau guys Apakah itu nge-lag Ataupun apa Ataupun itu ngebug Gue juga kurang tau guys ya Soalnya Kalau dibicara Kamu bisa lihat Gambarnya aja Agak ngebug Coy Nah Kamu bisa Baru bisa Ya guys ya Gue juga gak tau guys Ini ibaratnya itu Apakah Emang dari Jaringan gue Apakah Emang dari Gamenya langsung Yang ngebug Gue juga kurang tau guys ya Ini dia Emang dari Developernya langsung Tapi gue udah Complain Dan gue udah Comment ya guys ya Dan Kalau gak salah Tadi ada update-an Habis Kalau gak salah Kemarin-kemarin ya guys ya Habis maintenance Dan itu udah Dibersihin semua guys Oke Kita lanjut lagi guys Dan itu udah Dibersihin semua Kalau gak salah guys ya Udah dibersihin semua Gue juga gak tau Apakah Tuduh udah semua Dibersihin Ibaratnya udah Full udah Dibersihin semuanya Ataupun Tidak Gue juga kurang tau guys ya Oke Sudah sampai segini doang Masa gak ada lagi sih Aduh Oke Nanti sebelum Revex GP Iblis Nakal Oh Kayaknya Bakal ada Lagi guys ya Kita bakal tunggu Sampai kita bahas Nah Kita lanjut lagi Untuk pembahasan Untuk ngebugnya Pokoknya itu ya guys Yang pernah gue liat itu Baknya pokoknya Ada di layar ya Pas kalian masuk Di pokoknya Dimana ya Itu tuh Di guilds dan jiwa Ataupun di Onevs Onevsn Guys ya Kayak bisa lihat disitu aja Biasanya tuh ngebug Kadang gue ngebugnya itu Di layar ya Jadi kayak agak tempatnya Tidak terlihat Kalau yang kayak gini kan Ini bener-bener tempatnya Kan terlihat banget Coy Oke Ini kemana lagi nih Ini GP nya Belum keluar lagi Coy Jadi gue harus cepet-cepet Oh mungkin di event yang satu ini Gue harus cari-cari Apa GP nya ya Saya bisa lihat aja Itu ada GP iblis nakal Jadi GP iblis nakal Bakal ada Gue juga gak tau Oh ini dia Oke Kita bakal hajar guys GP nya Nah Untuk yang event 12 harian ini Kalian bisa dapet itu ya Hadiah kayak Diamond juga Diamond nya itu Diamond terkait guys ya Gue sebenarnya sih Dari kemarin pengen Bahas yang ini sih guys ya Untuk pesta siang sih Cuma ya Pesta siang sih kan 12 siang ya Kadang gue telat gitu Cuma gak masalah Kita lanjut langsung aja Lanjut lagi untuk pesta siangnya Kan untuk Subidio gue sebenarnya Gue udah pernah bahas Pesta siang Sebenarnya sih guys ya Makanya Tapi gue gak kasih Tamennya itu Pesta siang ya Cuma yang lain guys ya Ya sekalian Sembari aja Sebenarnya sih guys ya Gue dapet GP lagi Nah dapet diamond terkait tuh Kamu bisa lihat aja guys ya Lumayan sih dapet diamond terkait Dan ini pun gak Kita itu gak sendiri sih Ada temen yang lain juga ya Oke dapet apa lagi Keluarnya Kita bisa lihat aja Semoga aja dapet Diamond terkait banyak ya Oke Dapet Oh dapet mewah Mantap Dah dapetnya 5 guys Cil banget Dapetnya 5 Pokoknya kita itu Rebutan ya Sama player lain gitu guys ya Jangan sampai ketinggalan gitu Nah sudah Kita bisa dapet Oh dapet 20 Mantap sekali Apalagi ini Yang kita dapatkan nih guys Kita bakal coba cek lagi Semoga aja dapet yang terguna ya Oke Dapet GP lagi GP party ya Dapet bunga Ya ampun Dapet bunga GPnya guys Aduh Untuk selanjutnya Nanti 74 detik lagi guys Wow Mantap Oh dapet ramuan guys Oke Kita bakal coba cek ya Di ramuan ya guys ya Di sini Nah ini dia Mantap Lakin ramuan So ya Jadi untuk eventnya Seperti itu guys ya Dan itu Buat kalian Juga Tips Mau cara menggunakan prosesi juga Gue udah dibahas di video gue sebelumnya ya guys ya Dan disini mah Ini mah hanya sekedar Kita itu menungguan waktu aja ya Main di partisi yang guys ya Nah silahkan aja kalian coba Buat cara menggunakan prosesi misteriusnya Dan gue juga udah kasih tau Untuk bug-bugnya itu seperti tadi ya guys ya Kadang itu ngebugnya itu di layar guys ya Jadi seperti dulu guys ya Oke Nanti kita bakal lanjut di next video Thank you udah nonton Jangan lupa support Yang udah support Jangan lupa kasih like-nya juga ya guys ya Oke See you next time Sampai jumpa Bye-bye Yay Yay Sub indo by broth3rmax